Perga dan masyarakat Jambi harus bangga memiliki adik ini ya Keren Dengan usia segitu baru SMP Dia sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa Keberanian Kelugasan Tegas Dan setiap berbicara Terstruktur Keren Punya retorika yang bagus Serta literat Kawal terus Kami dari Jawa Dari Madura Sangat mendukung Luar biasa adik ini Sumpah luar biasa Pak Jokowi Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Pak KPK Yang sempat disebut dalam VT-nya itu Serta Semua pihak ya Harus mengawal ini Harus dibantu pak Ya Jadi Orang-orang Dugaan settingan Kasus ganti rugi rumah nenek Syarifa Senilai 1,3 miliar rupiah Dibongkar netizen Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Kasus siswa SMP SFA Yang kritik Pemkot Jambi Dan meminta pertanggung jawaban rumah nenek SFA masih bergulir Permasalahan ini mencuat ketika siswi SMP ini Mengunggah video di TikTok Meminta bantuan karena rumah sang nenek Diduga dirusak oleh perusahaan asing Video yang beredar Dan diunggah di akun TikTok Wanita remaja itu meminta kepada wali kota Jambi Sarif Fasah Untuk membantu rumah neneknya yang rusak Dalam video itu Memperlihatkan wanita remaja ini Meminta tolong langsung kepada wali kota Jambi Sarif Fasah Dalam satu pertemuan Viralnya video SFA tersebut Membuat wali kota Jambi Sarif Fasah mengatakan Jika keluarga Sarifah Fadiyah Alkaf Meminta nilai ganti rugi Karena kerusakan rumah nenek Apsah Senilai 1,3 miliar rupiah Di sisi lain Wali kota Jambi Sarif Fasah mengungkapkan Bahwa keluarga Sarifah Fadiyah Alkaf Meminta nilai ganti rugi Atas kerusakan nenek Apsah Dengan nilai tak masuk akal Yakni 1,3 miliar rupiah Mungkinkah benarkah hal itu? Dalam kasus ini Akun Twitter Ad Partai Sosmed Membongkar fakta bahwa Pemkot Jambi melalui wali kota Jambi Sarif Fasah Diduga menjebak keluarga Sarifah Fadiyah Alkaf Sehingga angka 1,3 miliar rupiah Untuk ganti rugi muncul Dana itu digunakan Pemkot Jambi diduga sebagai fitnah Jika keluarga Sarifah Meminta besaran ganti rugi sebesar itu Padahal menurut netizen Hal itu tidak benar Tak hanya itu Terungkap juga jika Sarifah Sudah lama diincar Pemkot Jambi Untuk dipolisikan Karena semua tuntutan dan kritikannya Hingga akhirnya pemilik akun Twitter Ad Partai Sosmed Mengulas semua cerita SFA Melalui cuitan serta treat kasus ini Dengan tajuk Siswi SMP vs Pemkot Jambi Antara framing dan fakta Mari kita mulai Kasus yang menimpa Sarifah Fadiyah Alkaf ini Adalah kasus umum perselingkuhan Antara pengusaha dan penguasa Yang akhirnya mengorbankan Bahkan mempersekusi rakyat Yang harusnya dilindungi oleh pemerintah Tulis Ad Partai Sosmed Tentang PT. RPSL Yang penuh masalah Tapi selalu dibela mati-matian Oleh Pemkot Jambi itu Sudah banyak beritanya bisa dicari di Google Salah satunya ini Pemkot Jambi membabi buta bilang PT. RPSL bukan berada di ruang terbuka hijau Tapi faktanya ada di RTH Tulis Ad Partai Sosmed Cuitan dari Partai Sosmed semakin kuat Dengan peta gambar RT RW Kota Jambi Yang memperlihatkan proyek PT. RSPL Berada di ruang terbuka hijau Termasuk masalah pembiaran pelanggaran Perda No. 4 tahun 2017 Dimana truk-truk melebihi tonase Yang berusak jalan dan rumah warga Contohnya kasus penghentian truk PT. RPSL Oleh Nenek Rolia Jauh sebelum kasus yang viral Tulis Ad Partai Sosmed Pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan Bahkan dibela oleh Pemkot Jambi itulah Menurut Partai Sosmed Yang menjadi alasan Sarifa Fadia Alkaf Menceritakan kisahnya Melalui akun TikTok pribadinya Dalam kelanjutan treat ini nanti Akan kami tunjukkan bukti Bahwa anak SMP ini sudah lama diincar Dicari kesalahannya Tulis Ad Partai Sosmed Sebagai gambaran selama 10 tahun Rumah Nenek Hafsa atau Nenek Buyutnya SFA Sudah berkali-kali rusak dan diperbaiki Akibat lalu-lalang truk bertonase besar Melebihi aturan perda tersebut Dibangun lagi rusak lagi Begitu terus-terusan Tentu bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan Treat Partai Sosmed Partai Sosmed juga memperlihatkan Kondisi rumah Nenek Sarifa Yang merupakan veteran asal Jambi Bisa dilihat Dari tembok lama di belakang rumah asli Yang runtuh pada foto ini Abaikan dua orang ganteng di depan rumah itu Cuitnya Begitu juga dengan sumur yang jadi bolong sampingnya Yang sangat membahayakan Keselamatan penghuni rumah Tulis Ad Partai Sosmed Sambil membagikan foto sumur yang dimaksud Belum lagi polusi udara Yang sering membuat penyakit kulit Termasuk yang dialami oleh SFA sendiri Bukti gambar sebelah kanan Ujar Partai Sosmed Sebelum SFA melakukan perjuangan heroik Lewat video-video TikToknya Sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba berbagai cara Termasuk menyurati Presiden Jokowi Dan mendapat respon yang baik Tulis akun Partai Sosmed Kemudian akun Partai Sosmed membuat cuitan Jika wali kota Jambi mengakui Adanya pelanggaran perda Yang dilakukan PT. RPSL dalam jawabannya ke Presiden Dari jawaban wali kota Jambi kepada Presiden Jelas-jelas terdapat pengakuan adanya pelanggaran Atas perda nomor 4 tahun 2017 Dan pengakuan akan adanya kerusakan rumah warga Akibat aktivitas PT. RPSL Tulis akun Ad Partai Sosmed Atas hal tersebut Akun Partai Sosmed akhirnya PT. RPSL mengutus perwakilan ke rumah Nenek Apsa Di sana Mereka menanyakan kerugian apa saja yang telah dialami Baik material maupun inmaterial Keluarga disuruh menulis saja tanpa segan-segan Siapa sangka Inilah awal dari fitnah terhadap mereka Tulis Partai Sosmed Diminta menuliskan apa adanya Tentu mereka menghitung kerugian renovasi rumah Berkali-kali selama 10 tahun Hingga kerugian imaterial Keluarlah angka 1,3 miliar Yang oleh wali kota Sarifasa Dipakai modal untuk memfitnah kemana-mana Soal itu tuntutan keluarga Nenek Apsa Padahal tidak Tulis Partai Sosmed Kedatangan perwakilan PT. RPSL itu Menurut Partai Sosmed Bukan untuk mempertanggungjawabkan Ganti rugi Namun untuk set up Fitnah terhadap keluarga Nenek Apsa Yang sudah merepotkan Pemkot dan perusahaan Akibat laporannya ke Presiden Buktinya mereka sama sekali tidak menawar Tapi tidak pernah ada kabarnya lagi Ujar Partai Sosmed Karena terus gigi memperjuangkan haknya Dari berbagai jalur Akhirnya dan karena takut Dapat surat cinta lagi dari pusat pihak Pemkot Melakukan mediasi antara PT. RPSL Dan keluarga Nenek Apsa Dimana sebagai mediator Pemkot Jambi tidak bersikap netral Justru lebih seperti centeng perusahaan Jelas Partai Sosmed Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!